Hai semuanya disini saya akan menjelaskan bagaimana caranya menyebar undangan dengan memasukkan nama tamu beserta teks pengantar yang seperti ini contohnya lalu saya coba menekan link undangannya nah nanti untuk nama tamu akan muncul di bagian depan cover undangan dan kita bisa ubah-ubah sesuai nama tamu yang akan kita undang nah untuk caranya disini kita masuk ke link akses berundangan yang kedua ini nah ini adalah halaman untuk menyebar undangan nah selanjutnya disini kita harus memasukkan nama-nama tamu yang akan kita undang nah disini kita tekan di bagian ini kolom nama tamu kita masukkan aja nama-nama tamu contohnya disini saya akan memasukkan 10 nama tamu sekaligus untuk penulisannya setelah satu nama kita tekan enter kita tulis di bagian bawahnya oke ini contohnya nama-nama tamu sudah saya masukkan selanjutnya kita geser ke bagian bawah kemudian disini kita tinggal pilih aja mau pakai kata pengantar yang mana disini sudah saya sediakan 4 kata pengantar ada formal, muslim, nasarani dan juga hindu kita bebas mau pakai yang mana disini saya akan contohkan pakai yang muslim nah oke seperti ini lalu untuk teksnya ini bisa kita edit-edit misalkan kita mau menambahkan tanggal, waktu acara dan info penting lainnya nah tetapi mohon diperhatikan jangan sampai kita hapus yang ada tulisan link undangan yang ini kemudian untuk nama yang ini ini gak usah diisi kita biarin aja seperti ini untuk teks yang lainnya bebas kita mau edit-edit seperti apa selanjutnya kita tekan buat daftar nama tamu oke nah kemudian kita geser ke bawah nah di bagian daftar nama tamu ini akan muncul tampilan seperti ini disini akan saya langsung contohkan saya akan memenyebar undangan ini kepada Andi Susanto disini kita tekan kirim yang ada ikon whatsapp warna hijau ini nah selanjutnya kita selesaikan menggunakan whatsapp nah lalu kita tinggal cari aja kontak Andi Susanto nah saya contohkan aja seperti ini lalu kita tekan kirim nah kan akan muncul seperti ini ini biasanya untuk memunculkan fotonya ini butuh jeda waktu 1 sampai 5 detik jadi setelah kita tempel jangan langsung kita kirim kita tunggu beberapa detik sampai fotonya ini muncul nah kalau sudah muncul kita tekan kirim oke jadi seperti ini untuk menyebar undangannya untuk cara yang kedua disini kita bisa tekan teks yang warna kuning ini kita tekan nah untuk teks pengantar beserta link undangannya akan terkopi secara otomatis selanjutnya kita buka whatsapp nah misalkan ini adalah Andi Susanto lalu kita tempel seperti ini nah lalu tunggu sampai fotonya ini muncul lalu kita tekan kirim untuk cara ketiga misalkan kita mau sebar undangan tanpa teks pengantar jadi kita sebar hanya linknya saja disini kita tekan copy link yang warna hitam nah untuk copy link undangannya beserta namanya ini akan secara otomatis terkopi lalu kita buka whatsapp nah selanjutnya kita tempel nah jadi hanya muncul gambar dan juga link undangan beserta nama tamunya lalu kita tekan kirim oke sekarang saya akan buka undangannya nah untuk nama tamunya langsung muncul di bagian depan cover undangannya oke sekian dulu dari penjelasan video kali ini semoga yang saya sampaikan bermanfaat apabila masih ada yang kurang paham silahkan kontak WA saja selamat menikmati